Dua hari, seminggu dua minggu enggak bisa. Namun bisa sembuh, apalagi ini kan sudah lama ini, sudah hampir 50 tahun, kalau sakitnya 25 tahun. Kalau jenengan ke Tanah Jan, enggak bisa sembuh, harus dokter spesialis, dan sekarang itu benar-benar gratis, Pak. Sudah, sampai catat nomor WA saya, nanti saya pandu. Sampai masuk ke rumah sakit, enggak gratis. Nomor WA-nya sampai berapa, ayo tukar nomor WA, nanti saya pandu, nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, gitu. Kalau memang nanti enggak ada biaya ke rumah sakit, nanti saya bantu biaya sampai ke rumah sakit, gratis, Pak. Nah, di sana nanti tiga bulan perawatan, nah, nanti kalau sudah mulai stabil, nanti saya main kontek saya, nanti saya bantu lagi. Kalau kayak gini, kasihan nanti pasien di rumah saya, ada hampir 50 orang. Iya. Itu sebelum corona kemarin juga. Kita sekarang ke desa Jagatamu. Jagatamu itu, ini kan saya kan bahasa Indonesia. Jadi nama desanya itu Jogodayo. Jogodayo itu Jagatamu. Jadi di sini ada seorang ibu yang usianya sudah hampir 50 tahun. Pak Puripun menikon apaan ini? Pak Puripun menikon apaan ini? Pak Puripun ya? Laman ikon. Jadi usianya hampir 50 tahun, namun masih gadis ya. Jadi beliau ini sakit, kita enggak tahu. Sakitnya apa kan kita belum lihat. Ini kita langsung ditunggu sama warga kampung. Di dalam sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak sekali yang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anaknya masih mandi? Mandi. Mau mandi, ibu? Mandi sendiri. Mandi terus. Oh gitu? Iya, mandi terus. Sehari bisa mandi 7 kali lebih? Lebih ya? Iya. Saya baru, baru, lihat ini. Ibu ini ibunya? Berarti jenengan usianya pun seput, ombak? Tahun 74. 74. Mbaknya usianya hampir 50. Kakaknya sudah meninggal. Oh, kakaknya sudah meninggal. Tinggalnya sama jenengan. Yang hubungi Sampean. Nanti Sampean, obat, segala macam minta sama bapaknya. Terus terang Pak Nyusewi. Iya. Masalah obat enggak bisa masuk. Enggak, ya sudah. Anaknya orangnya mana? Iya, ibu ini. Iya, ibu ini. Kita bawa ke sana, pasti yang nanti. Anu? Nanti di blur ya? Ibunya bisa sehari itu tujuh kali mandi. Kalau mandi lama kayak gitu? Lama sih itu. Malam, siang itu. Malam, siang mandi terus? Iya, mandi kan. Mandinya, mandinya, mandinya wajar enggak mandinya, ibu? Iya. Buk, kalau mandi sampe tujuh kali lebih sehari? Atau kalau mandi ini, sekali mandi namun lama gitu? Iya. Sampai habis? Iya. Jadi kalau mandi ini, sampe air kran itu habis? Masalahnya kan gini, ibu. Karena kan enggak sadar kan, sakit kan? Di luar batas kesadaran. Siapa yang anu ya? Ini kalau kita tungguin kelamaan. Jadi gini ya, teman-teman semuanya. Sekali lagi saya jelaskan nih. Nanti ada beberapa netizen yang ngomong, itu kan perempuan. Seharusnya perempuan yang menangani perempuan. Masalahnya, bukan, bukan, bukan. Masalahnya gini, tim kami perempuan itu cuma untuk memandikan saja. Namun kalau untuk terapi atau melakukan enggak ada. Jadi memang di sini saya yang harus terjun langsung. Jadi bukan artian kita ini. Kenapa yang sakit perempuan kok yang nangani laki-laki? Karena yang bisa nangani cuma laki-laki. Beda kalau cuma ngasih baju, itu boleh yang nangani perempuan. Tapi kalau penanganan orang sakit, memang perempuan laki-laki lah. Ini yang bisa nangani yang laki-laki. Pak, bu, sampe siapkan bajunya, saya yang maju dulu. Jadi, ini bukan masalah mukrim atau enggak. Bukan masalah mukrim atau enggak. Tapi yang jelas memang harus kita rawat. Harus kita obatin. Nah, kalau tim kita perempuan cuma bisa ngasih baju, tapi kalau untuk terapi enggak bisa. Pak, bajunya udah siap ya? Pak, bajunya udah siap ya? Pak, bajunya udah siap. Ya, bajunya udah siap. Enggak apa-apa. Yang penting siap. Suruh siapkan bajunya. Nah, Dih, Dih, bajunya siapkan, Dih. Sudah, siapkan. Dih, Dih, bajunya ambil, Dih. Jadi, mohon maaf. Ini perempuan enggak kuat, enggak ngatasi. Dih, bajunya sampe bawah aja. Kita nanti yang kasih baju. Tangan dingin, mandi geruk. Alas, Pak. Lempar tadi, Pak, ya. Alas. Kita lempar sekali, Pak. Kamen kenapa, Pak? Sudah diam dulu. Pakai baju, pakai baju. Dengan marah-marah, Duh. Dengan marah-marah. Pak, bajunya marah-marah. Kasian, kasih-kasih. Dih, baju aja ikut dulu dong. Tapi mandinya kalau bersih, ini. Apa langsung dibawa aja ya. Masuk dulu aja ya. Yang penting. Pakai baju dulu aja. Cepat, ya. Enggak bisa. Pak, mbak, mbak. Sadar, Pak. Ya Allah. Pakai baju dulu. Enggak apa-apa, Pak. Jadi, ini kita paksa. Jadi, ini kita paksa. Bukan, saya ini nyari inyil. Mau terlanjang terus. Mau terlanjang terus. Iya. Bukan. Gini loh, maksudnya. Wah, norak aja, Pak. Sudah, dipegang aja. Bawa masuk dulu, Pak. Bawa masuk. Bawa masuk dulu ya. Bawa masuk dulu ya, yuk. Jangan dipakai. Tengah jam. Jangan dianggap ya. Jangan diambil. Jangan diambil. Jangan. Mbaknya ini udah parah. Udah parah ya. Anggung. Ini sampe nyalur di kepala loh. Iya. Jadi, sudah gak terkontrol. Ubat di sampe, di obat di sampe. Ambilkan tas ku, Wil. Taruh tas, tas. Tidak, Adi ya suruh ngambil tas. Tasku sama bajunya. Bu, bu, bu. Bu, emang ngomong kasih. Sekalian tasnya, Pak Pro, ya? Sama tasnya, Pak Pro. Sama lampu. Udah, udah. Adi-adi ya. Lampu, betas. Sekalian tasnya, tasnya. Tasi, Bu. Mbak Eni udah ada konsol ini. Pistulnya gak popong. Gak popong. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Ini anu syarapnya. Jadi gerak-gerak sendiri dia. Ya kan? Dia bunyi geraknya. Jadi, siapa namanya? Mbak Eni. Mbak Eni kalau mandi. Ini kalau mandi, ini seharian. Gak keluar-keluar kamar mandi habis. Bu. Sampai habis air mandi. Ini, ini memang perawatannya harus extensi, Bu. Gak bisa dirawat di sini. Ini kalau dirawat, kasihan Mbaknya. Sekarang untuk perawatan. Untuk perawatan kan gratis. Ini sudah parah. So, kalau jenengan mau, minta dirujuk aja ke rumah sakit jiwa. Nah, nanti di sana sebulan, baru nanti kita lanjutkan pengobatan, bisa. Kalau kayak begini, gak bisa. Gak bisa nih yang pertama, ini sudah over ini. Overnya itu sudah, gak bisa diobatin. Mbak. 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 Namanya siapa sih? Istiqomah. Kalau, Bu, eh Mbak. Kalau makan gimana Mbak? Kalau makan biasa. Kalau mandi, masuk rumah sendiri. Tidur-tidur. Kalau malam dia keliling gak? Di dalam rumah. Iya, di luar. Bukan gak boleh, karena Mbaknya gak sadar. terus ibunya kan sepul ya, jadi kalau untuk ngasih obat juga gak bisa. Gak bisa, pasti gak bisa. Iya, gak bisa. Pak, ini kan ada bedan desa toh. Sudah dibawa kemana? Iya, ini harus dirapat, Ibu. Gak bisa. Kalau gak dirapat, gak bisa. Pak, jadi gini. Gini lah caranya. Satu-satu, Ayo. Satu-satu. Lepas dulu. Pakai baju Mbak, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Situ-situ tangannya. Kalau dikasih baju dilepas lagi ya, Bu? Iya. Gak usah pakai baju. Dilepas. Ini sudah parah. Pak Binti, Mbak Binti. Coba dilepas. Coba dilepas. Mau kemana? Coba lepasan. Lepasan. Mau kemana? Kamen kenapa dikasih baju gak mau? Kamen dikasih baju kenapa gak mau? Pak. Pak. Kamen pengen ini sembuh, Pak. Gini, Pak. Bukan kok saya gak mau ngobatin, Kak. Yang jelas ini pengobatannya harus intensif. Gak bisa sehari, dua hari. Seminggu, dua minggu gak bisa. Ya, namun bisa sembuh. Apalagi ini kan sudah lama ini. Sudah hampir 50 tahun. Kalau sakitnya 25 tahun. Kalau jenengan ke, karena gak bisa sembuh. Harus dokter spesialis. Dan sekarang itu benar-benar gratis, Pak. Sudah, sampai catat nomor WA saya, nanti saya pandu. Sampai masuk ke rumah sakit, lah gratis. Nah, nomor WA-nya sampai berapa? Ayo, tukar nomor WA. Nanti saya pandu. Nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Kalau memang nanti gak ada biaya ke rumah sakit, nanti saya bantu biaya sampai ke rumah sakit. Gratis, Pak. Nah, di sana nanti 3 bulan perawatan. Nah, nanti kalau sudah mulai stabil, nanti sampai kontak saya, nanti saya bantu lagi. Kalau kayak gini. kasihan nanti pasien di rumah saya, ada hampir 50 orang. Iya. Itu sebelum Corona kemarin, juga dari puskirmas itu tamponan, Pak. Sampai penanang itu. Iya. Jadi kalau cuma disuntik saja, kalau tidak ada penanganan yang itu. Penanganan itu tadi begini, Pak. Lanjutan terus. Iya, setiap harinya. Nah, kalau ini saya suntik sekarang, besok kumat lagi percuma. Harus dirawat, lah. Pemerintah ini sekarang ini ngasih benar-benar gratis, gak bayar, Pak. Nah, kalau sampai yang tahu linknya, syukur kalau gak tahu, saya kasih tahu. Sampai masuk ke rumah sakit, semuanya gratis. Gak bayar, Pak. Gak bayar. Nah, sampai yang cuma minta rujukan dari pukis mas saja. Ini, yang pertama ini nanti harus ditenangkan. Ini kan gerak-gerak sendiri. Kasian. Kalau sudah stabil, baru bisa dilaksanakan Rukya, Pak. Rukya itu percuma, kalau orang gini di Rukya, gak akan bisa masuk. Rambutnya mulai. Iya, Pak. Kasian. Boleh, boleh. Coba biarkan. Boleh, boleh. obatnya kalau dicampur, makan, gak dimakan. Begitu ya. Ini gerak sendiri. Rapsat-sat gitu. Iya. putih. Terima kasih telah menonton. 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 Ini gerak-gerak sendiri Jadi syarabnya sudah tidak terkontrol Pelan-pelan Sakitnya kenapa dulunya? Bu sakitnya kenapa bu? Tahu-tahu sakit gitu? Ya dari kerjaan Surabaya Kerja di Surabaya terus sakit? Kalau dipulangkan dengan neneknya Kok sama mbahnya? Sama ibunya yang jenengan? Ya kan nenek kan ibu yang jenengan toh Ibunya yang jenengan Surabaya Surabaya Oh di budenya Kerja di Surabaya Pulang antara budenya seperti ini Ibu ambil air ya Mbah Ibu Ibu ambil air ya Jenengan Jenengan ambil air Ya jenengan ambil air ya Ibu udu dulu bisa Ibu udu ya Ya udu terus sudah Baca Bismillah Sebisanya Sebelas boleh Tujuh boleh Ya nanti kasihkan ke saya ya bu Airnya ya Ya botol boleh bu Biar aman Kita mandi Kita mandi kita bersih Karena apa? Bacanya melikat sekali Ya jadi ini gini Yang pertama saya minta maaf nih Terkadang kan ada beberapa netizen yang ngomong pak Kenapa harus laki-laki yang nangani? Kalau gak laki-laki gak bisa Karena kalau perempuan itu banyak perempuan di luar Tapi memang gak bisa Tenaganya yang Yang pertama tenaganya itu kuat Kenapa kau kuat? Karena dia mengeluarkan semuanya Kalau tangan tok Tangan tok ini semuanya kan dipegang Terus yang kedua Karena kenapa kau gak perempuan? Meskipun kita punya tim perempuan gak bisa Ya jadi saya jelaskan Ya bukan artian Ini muhrim atau enggak Kalau mbaknya ini perempuan Yang nangani perempuan Kalau bisa Tapi kalau perempuannya gak ada Dan memang relawan kita Gak bisa ini relawan Ini harus saya tangani sendiri Nah nanti mandikan Yang mandikan perempuan Namun yang giring ke sana saya Tuh perempuan Kan orang kampung Gini pelan-pelan Ayo mbak mandi Mbak Binti mandi yuk Ayo sama saya Ayo mandi Saya empat orang Tapi gak kuat Karena Mohon maaf kalau saya salah ngomong Tapi mbaknya ini Memang harus dibawa ke rumah sakit jiwa Harus dan Harus rehab di sana Jadi gini Saya nanti Insya Allah Saya akan tetap bantu Yang pertama Ya Namun kalau ini langsung Saya rawat di rumah saya Saya membantu satu orang Tapi 45 orang Buyar semuanya Masalahnya mbaknya masih agresif Dan ini belum bisa terkontrol Nah nanti Nanti kalau memang mau dibawa ke rumah sakit Nanti tak kasih alurnya Sampai ambil bulpen Tak kasih nomor WA Alamatnya nanti dipandu di sana Pun sama siapkan kertas Nanti tak kasih semuanya Oh boleh Di tempatnya jengan mawon Biar enak ya Jadi gini Biar gak salah paham Yang pertama Saya akan tetap bantu Saya akan tetap kawal Namun kalau ini Saya bawa ke rumah saya Masalahnya yang pertama Di rumah saya ini Sekarang ada satu perempuan Dan 40 43 lagi-lagi Kalau saya campur Malah yang 40 itu nanti Kucar kacir Jadi mbaknya ini Sudah telanjang Jadi mohon maaf Mungkin ini bukan sudah depresi pak Namun ini murni orang dengan gangguan jiwa Sudah murni Lah kalau kayak gini Yang kasihan sih Ibu Nah Dan ini Kalau cuma ditaruh di Pukis Mas Di injeksi Kayaknya kurang Kurang mantep Tapi kalau misalkan besok Sampai minta rujukan Pertama minta dari rujukan dulu Dari Pukis Mas Untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Malang Lawang Nanti bapak tak kasih nomor HP-nya Yang penting sampai minta rujukan Nanti kalau ditanya Ini sudah merontak Sudah telanjang Di sana nanti Maksimal 3 bulan Kalau sudah agak stabil Silahkan nanti Ngubungi Pak Salepo Biar saya kesini Insya Allah Kalau memang panjang umur Kita jemput nanti Pengobatan lanjutnya Jadi kan agak tenang Minimal 6 bulan Di rawatnya Boleh 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 Masalahnya kan Kalau saya kan Senengnya ke sana Karena saya sudah Ada teman di sana Saya ada teman di sana Terus ini kan Juga masuk Jawa Timur kan Di sana Ya mohon maaf Perawatannya mungkin Lebih bagus Tapi kalau Jenengan masuk ke Ngawi Juga boleh Kan sama-sama Enggak ini tadi kan Bapaknya itu Lengkok jauh Enggak Bu Enggak apa-apa Jadi gini Tidak harus dikunjungi Tidak harus dikunjungi Ya enggak Orang dengan gangguan jiwa Kan enggak ditungguin Enggak ditungguin Jadi nanti Kalau sudah sehat Kalau sudah pulang Nanti Yang tanda tangan Itu nanti dihubungi Kasian loh Bu Ini telanjang Kasian loh Yang mana Yang ini airnya tadi Apa-apa-apa-apa Eh Tas Tas siapa Tidak harus dikunjungi Oh aduh Ini berarti Yang Baliman Dari Ini aja Tapi nanti 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 Itu anggaran biasa, ada laporannya sama ke Paluan Bisa Ini gimana rakyat kami, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, sama laluan ke Paluan Nanti jantungnya biar ditulis favoring Bu, ini untuk mandi ya? Iya Ini mandinya si... Kalau memang mandinya di sana, dicampur di sana, sama untuk minum Biasanya kan minum ya, minumnya di mana? Dalam? Loh iya, kalau udah mandi disawurkan aja, yang penting kena Ya, terus dipakai untuk air minum Ada KTP? Kakak KTP-nya ini? Ibu, ini tuh nggak punya KTP Kenapa nggak punya KTP? Jalan Nanti tak pandu bu Sampaian di rumah sakit Ngawi boleh Di Lawang boleh, terserah ya, yang penting dirujuk Nah nanti di sana itu biasanya kan sebulan pulang, sebulan pulang Saya nanti bantu kalau sudah sampai dari rumah sakit jiwa Insya Allah saya bantu nanti ibu ya Datang malang mau Malang boleh Ngawi juga boleh Kalau nanti sampai mau ke Lawang nanti tak pandu Nanti ketemu ini Ketemu ini, ketemu ini Jadi nanti jenengan sebelum berangkat Sampai nanti dipandu bu, tolong disiapkan ini Tolong disiapkan ini Tolong disiapkan ini Tolong disiapkan ini Jadi sampai masuk ke rumah sakit sudah masuk tanpa bayar Maaf tanya ya Pak Nanti dari keluarga sini bisa mengantarkan ke sana Enggak, harus keluarga Jadi nanti keluarga sama desa Ya nanti Di sana nanti saya sampaikan kalau bisa maksimal 3 bulan 3 bulan Biasanya kan sebulan pulang, sebulan pulang Namun nanti dilihat nanti perkembangannya Ya Bu ya Takutnya nanti kalau di tempat saya perempuan nanti hamil kan laki-laki semua Pasti aja laki-laki ya Pak Iya Kalau Apa Saya pulang Lah nanti kalau memang jenengan Ini besok hari apa? Besok hari Jumat Jumat, Senin baru bisa dibawa Ya Senin baru bisa Lah terus mau ditaruh di mana Bu? Obat nggak mau Ini nanti tidur Ini kan sudah kena air ini Tidur nanti Tidur sampai pagi Tidur Pak Sudah Begini lho Pak terus terang ya Takutnya ibunya nanti kalau Gendang ibunya Jadi begini Bu Angen-angen Ucap hati yang nggak bisa terucap itu doa Jadi Wah anakku ngamuk-ngamuk temen Loh iya Masalahnya jenengan ibunya Jadi kamu ngerti Ya Allah Sihat anakku Sihat betul Ya Ya Karena doa ibu itu Luar biasa Ya Bu ya Sholatnya dijaga Kalau bisa subuh Habis subuh baca fatihah Sebelas kali Disebut nama anaknya Binti siapa sama nama bapaknya Sehat ya Allah Sehat sehat Ya Bu ya Iya Loh saya aja 5 orang Kualahan Iya Biasanya dulu itu Kurang 3, 4, 4 Iya Jadi sekali lagi ya Tak sampaikan bahwasannya Bukan kok Oh pasiennya perempuan terus kita Laki-laki Enggak Karena memang kalau ibunya ya nggak mampu Nggak kuat Iya Nih bahasa semua Nanti ini tidur Bu Ini nanti abis ini lah tidurnya Ibu kalau nggak berani Ibu kalau nggak berani Ibu kalau nggak berani Punya keluarga nggak di sini Ya Tidur sebelah dulu ya Pak kita sampai nanti Kita kasih Lebih cepat lebih bagus Sekarang udah sore Ya boleh Teman-teman semuanya Terima kasih Saya mohon maaf Memang ini pasiennya luar biasa Jadi mohon maaf Kalau tadi Pasiennya perempuan Namun yang bersihin laki-laki Karena bener-bener agresif sekali ya Bayangkan Kita tadi Harus ngeliat Pada saat dia sudah nggak Ngelimpar batu Baru kita berani masuk ya Mohon maaf Dukung untuk kegiatan kami Promo belajar baik Udam-Udam berkabarokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam